Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Xiaomi, yakni daftar ponsel Poco yang mendapatkan pembaruan MIUI 14. Xiaomi resmi merilis custom skin berbasis Android 13 MIUI 14 pada 26 Februari bersama dengan seri Xiaomi 13 di ajang Mobile World Congress atau MWC 2023 secara global. Peluncuran di beberapa negara terjadi keesokan harinya, dan perangkat yang memenuhi syarat serta daftar garis waktu untuk perangkat Xiaomi dan Redmi terungkap, namun perangkat Poco hilang dari daftar. Poco kini telah merilis garis waktu resmi MIUI 14 perangkat mana yang akan merilis pembaruan Android 13 dan kapan. Jika Sobat GSM adalah pemilik perangkat Poco dan ingin tahu kapan perangkat Sobat GSM menerima pembaruan MIUI berbasis Android 13 terbaru, maka Sobat GSM harus menonton video ini. Berikut daftar langkah perangkat yang didukung Poco untuk MIUI 14 dan jadwal pembaruannya. Poco telah meluncurkan Poco MIUI 14 berbasis Android 12 untuk pengguna F4 5G. Perangkat lain yang menjalankan MIUI 14 berbasis Android 13 adalah Xiaomi 13 Pro dan Xiaomi 12 Pro. Sisanya, semua perangkat Xiaomi, Redmi, dan Poco menjalankan versi MIUI berbasis Android 12 yang lama. Anehnya, Poco X5 Pro juga telah menerima pembaruan MIUI 14 tetapi berbasis Android 12. Xiaomi sekali lagi mendesain ulang layar beranda yang sekarang menampilkan ikon tabular, folder besar, dan widget. Ini memungkinkan layar beranda yang lebih bersih dan lebih mudah. Perusahaan juga memperkenalkan desain bergaya kartu yang menyajikan informasi dengan lebih efisien. Xiaomi juga berfokus pada efisiensi dan membuat sistem operasi lebih ringan, dan untuk mencapai itu, perusahaan telah mengoptimalkan sumber daya sistem. Akibatnya, sumber daya sistem menggunakan lebih sedikit penyimpanan. Xiaomi memperkenalkan fitur baru yang mengkonversi aplikasi yang jarang digunakan secara otomatis yang pada akhirnya menghemat penyimpanan bagi pengguna. Selain itu, notifikasi pada MIUI 14 tidak bersifat permanen. Pengguna kini dapat menutup notifikasi jika tidak membutuhkannya. Xiaomi memperkenalkan konektivitas tanpa batas antara ponsel dan tablet. Pengguna sekarang dapat menyingkronkan aplikasi antara ponsel cerdas dan tablet dengan satu klik di bilah tugas. Ada juga fitur drag and drop yang memudahkan pengguna untuk mentransfer file antara perangkat. Untuk lebih fokus pada privasi, Xiaomi telah memutuskan untuk memproses item sensitif pada perangkat. Ini mengatasi masalah privasi karena pemprosesan dilakukan secara lokal di perangkat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.